Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya Enda Indra Suwari dalam program 100 Institute Nah Sobat 100, kali ini kita akan mempelajari tentang Pengukuran sudut Dan untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut ini Besar sudut K dari segi 4 berikut adalah titik-titik Gambarnya seperti ini Jadi disini ada jajar genjang K, L, M, dan N Dimana besar sudut di titik L itu adalah 70 derajat Dan di titik N ini juga 70 derajat Yang ditanyakan adalah yang di titik K Besarnya berapa derajat sih? Nah Sobat 100, ada yang sudah tahu berapa sih besar sudut dari titik K ini? Ada yang sudah menghitung? Oke, kalau gitu yuk kita hitung bareng-bareng Disini kita jawab ya Sobat 100 ya Nah ingat, untuk besar sudut pada segi 4 berapa derajat? Iya, 360 derajat Betul sekali Nah, pada jajar genjang Disini Sobat 100 perlu ketahui Sudut yang berhadapan ini besarnya Sama, kalau di titik L 70, maka di titik N juga sama 70 derajat juga Sehingga Besar sudut di titik K dan di titik M Juga sama besarnya Ya, karena dia berhadapan Jelas ya Sobat 100? Nah, disini langsung saja kita tuliskan Besar sudut K Sama dengan 360 derajat Kita kurangkan dengan 70 derajat Kita kurangkan lagi dengan 70 derajat Baru setelah itu kita bagi dengan 2 Kenapa dibagi 2? Karena tadi seperti yang sudah disampaikan Bahwa besar sudut di K dan di M Ini adalah sama Yang ditanyakan adalah di K-nya saja Sehingga harus kita bagi 2 Oke Oke Nah, yuk langsung dihitung saja 360 dikurangi dengan 70 derajat Berapa Sobat 100? Ada yang sudah menghitung? Oke Hasilnya Sama dengan Ya, 290 derajat Kemudian masih kita kurangkan Lagi dengan 70 derajat Baru nanti hasilnya kita bagi 2 Nah, ini dikurangi dulu nih Sobat 100 290 derajat dikurangi 70 derajat Maka diperoleh hasilnya sama dengan 220 derajat Kemudian ini kita bagi dengan 2 Nah, berapa nih? 220 derajat dibagi dengan 2 Ada yang sudah selesai berhitung Oke, hasilnya berapa? Iya, kita tuliskan 110 derajat Jadi, inilah besar sudut K Mudah ya Sobat 100 ya? Oke Nah, Sobat 100 Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini Maka Sobat 100 bisa lanjut Melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Selamat belajar! Terima kasih telah menonton!